Delapan penganiaya pria yang dituduh jampret hingga tewas di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap. Korban diculik dari rumahnya dan dibawa ke sebuah bengkel motor dan dianiaya dengan sadis hingga kritis dan mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Inilah delapan pelaku penganiayaan yang berujung dengan tewasnya seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku yang seluruhnya warga desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Seituan ini mengeroyok korban bernama Ramlan, warga Bandar Setia yang dituduh jampret ponsel. Penganiayaan sadis ini bermula saat salah satu pelaku bertabrakan sepeda motor dengan korban. Korban yang terluka meminta biaya berobat, karena tidak ada uang pelaku memberikan ponselnya sebagai jaminan. Dua hari kemudian, rekan pelaku mencari korban dan menculiknya. Korban dianiaya hingga kritis dan diserahkan ke Polsek Percut Seituan dengan Dali Korban adalah jampret yang ditemukan di jalan. Jadi mereka menuduh bahwa tersangka adalah pelaku jampret handphone. Mereka menjemput dia dulu, kemudian dibawa, kemudian diinterogasi di sana dan dieksekusi lah. Atas perbuatannya, ke enam pelaku yang sudah dijadikan tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Percut Seituan. Mereka diancam hukuman di atas lima tahun penjara. Sebelumnya, Ramlan tewas saat dirarikan ke rumah sakit dengan kondisi bersimbah darah. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara di sebuah bengkel menemukan banyak bercak darah korban. Ramlan bahkan sempat melakukan panggilan video dengan rekannya untuk meminta pertolongan saat dirinya dianiaya dengan sadis oleh para pelaku yang menuduhnya jambret. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adipala Paharahab, AINews, melaporkan.